Intro Dirabah Dilmurat disebut telah dicadwalkan akan menjadi bintang perempuan utama dalam drama terbaru CCTV yang berjudul Presecution Elite Jika hal ini benar-benar terjadi maka Dirabah telah menyinggirkan tiga aktris lain yang sebelumnya juga menjadi kandidat Istimewanya ketiga aktris yang disyinggirkan Dirabah adalah aktris yang lebih senior dan punya pengalaman Intro Melansir dari Jay Nestar Beberapa nama leader yang disebut lebih diunggulkan adalah seperti Zhao Chen Zhang Xin Yuan Huan Zhao Xin adalah aktris senior berusia 42 tahun dan disebut Time sebagai 10 orang paling berpengaruh Zhang Xin adalah aktris 38 tahun yang telah berakting sejak usia 9 tahun Sementara itu Yuan Huan merupakan artis 44 tahun yang juga seorang penyanyi Menggeser nama-nama besar tersebut tentu tidak bisa dilakukan oleh semua aktris Jika tidak ada perubahan maka artis 29 tahun yang kerap dijodohkan dengan Zhang Zhang itu pun mematapkan namanya sebagai artis papan atas China Dirabah memang tidak asing dengan China Center Television atau Xie Xie TV Bahkan drama pertamanya yang dimainkan Dirabah pada tahun 2013 juga diproduksi oleh CCTV Kala itu Dirabah sukses debut dalam drama Arna Hang Jika benar bisa jadi telah ada kepercayaan kepada sosok Dirabah Din Murad Apalagi kini nama Dirabah Din Murad telah berada di puncak popularitas berkat drama You Are My Glory yang sukses fenomenal Ditambah drama mendatang Dirabah yang akan tayang di tahun ini adalah drama level S plus dengan bajis fantastis seperti Legend of Angle dan The Blue Whisper Jika Natina Dirabah benar akan bermain dalam drama ini ia akan beradu akting dengan aktor besar Liu Ye yang akan menjadi pemeran utama dalam drama bertema kejaksaan ini Dia akan mengambil bagian penting dalam drama yang diangkat dari novel kriminal online tersebut Kabarnya ini merupakan kisah nyata tentang seorang anak yang kembalikan negaranya untuk mengungkapkan peristiwa-peristiwa kriminal Proyek terakhir Liu Ye adalah film biografi bersudur Island Cash Per yang dirilis pada tahun 2021 Berkat film tersebut dia diberi penghargaan sebagai aktor terbaik oleh festival film Changchoo Sederet drama kostum Xianqia dengan level S plus diketahui tidak banyak diproduksi Drama China yang memiliki level S plus merupakan serial yang diproduksi menelan anggaran minimal 600 miliar untuk satu judul drama Sehingga tidak heran jika drama dengan level satu ini memang tak terlalu sering diproduksi Selain pemain utama yang merupakan artis kelas atas drama dengan level S plus juga memiliki naskah hingga tim produksi terbaik Beberapa diantaranya bahkan hingga kini belum menayangkan episode perdananya dikarenakan beberapa alasan seperti halnya masih dalam tahap syuting maupun proses produksi setelah selesai pengambilan gambar Berikut ini adalah 4 drama kostum level S plus yang paling dinantikan oleh penggemar drama China Drama kostum satu ini merupakan serial dengan anggaran besar yang berhasil menggait banyak investor hal itu bukan tanpa alasan pasalnya dua pemeran utama drama Immortal Samsara diketahui merupakan artis kelas atas di China kedua artis tersebut merupakan aktris Yang Ji dan aktor Cheng Ji yang sama-sama memiliki peran ikonik dalam serial dengan genre yang sama tak sedikit yang mengaku sangat menantikan drama produksi Juku satu ini untuk segera mengudara bahkan menurut laporan terkait drama Immortal Samsara kembali berhasil mengumpulkan investor lagi di tengah-tengah proses syuting sehingga anggaran yang digunakan untuk pembuatan drama satu ini diperkirakan hampir mencapai 1 triliun dipintangi oleh dua artis lalu lintas drama Legend of Angle sudah membuat para penggemarnya menjadi tidak sabar keterlibatan Dira Wadun Murad dan aktor Gong Jun dalam drama kostum satu ini menjadi salah satu alasan bagi para penggemar untuk menantikannya dengan visual dari kedua pemain utama para pecinta drama China mengaku sangat berekspetasi tinggi terhadap serial satu ini drama yang mengambil lokasi di studio Hang Diang satu ini diketahui memiliki anggaran yang fantastis hal itu dapat dilihat melalui video di balik layar pembuatan drama yang dibagikan oleh pihak produksi mulai dari kostum hingga properti yang digunakan terlihat sangat megah dan berkelas ketika resmi mengkonfirmasi kedua pemeran utama drama Till the End of the Moon langsung banjir beragam komentar dari netizen pasalnya ini merupakan kolaborasi kedua bagi pemain utamanya yaitu Luo Yunqi dan aktris Bai Lu sebelumnya para pecinta drama China tentu sudah mengetahui jika Bai Lu dan Luo Yunqi sempat beradu akting dalam serial modern berjudul Love is Sweet drama tersebut diketahui sosial besar dan meledak di pasaran baik di China maupun di kancah internasional drama Till the End of the Moon dikabarkan merupakan salah satu drama dengan anggaran terbesar yang diproduksi oleh Yoko hal itulah yang membuat penggemar semakin menantikan drama level S plus satu ini satu lagi drama kostum beranggaran besar yang dibintangi oleh artis cantik di Rabadir Morat kali ini aktris 29 tahun tersebut akan menjadi lawan main dari aktor populer Ren Jialun atau yang juga dikenal sebagai Alan Ren dalam drama satu ini melibatkan banyak proses CGI karena cerita yang mengisahkan tentang duyung sehingga banyak yang perlu dipersiapkan untuk dapat menyukurkan syariau yang berkelas dan terlihat indah namun dikarenakan beberapa hal drama satu ini kembali memasuki proses editing sehingga dapat ditampilkan dengan lebih maksimal dan selamat menikmati